Kuliner Bakaran Selamat siang Bung Selamat siang Apa kabar? Baik, apa kabar? Waduh, itu ikannya gede-gede Ini? Ya Ini apa? Rahang ya? Ini Rahang Tuna Wah, ini makanan manado ya Kita punya, mantep sekali ya Sebesar ini nih Ini kayaknya kualitasnya keluar di ekspor ini? Ya, benar Oh, di ekspor Ini apa? Dibakar gini aja atau? Dibakar Pakai bubu apa? Sambal bakar Sambal dapur-dapur Manado ya, Pak? Manado Ini ide untuk buat menu ini Memang orang di manado sih? Banyak yang gini apa? Gimana sih? Di manado banyak jual gini Tapi ini saya belajar di Papua Orang manado belajarnya di Papua? Papua, ya Terus ini Cara milih ini ada trik khusus gak sih? Kan kita bisa bedain Mana rahang yang lama punya Mana yang baru itu gimana? Ya, karena saya ambil di tempat Pemotongan tuna ini Yang dia punya sertifikat Internasional? Ya Jadi ini milih rahang tunanya Memang sudah ada sertifikasinya Jadi Wow, keren banget Ini memang kualitas ekspor berarti ya? Kualitas ekspor Tapi memang masuk di harga Di kita lokal sini? Ya, masuk Masih masuk ya? Kalau masuk Jadi kita bisa makan banyak Ya, tetap Makan ikan Kalau kata bu Susi ya kan? Ya, makanya Kalau gak nanti Tenggelamkan Ini rahangnya aja juga gak apa-apa ya Enak juga ini Baginya tebal banget ini daging Untuk memuaskan rasa lapar Dan penasaran Saya memesan menu yang paling top Di sini yaitu Rahang tuna bakar Dan tuna belly bakar Tadaa Ini dia nih Ini hasil Jadi kalau makan di sini tuh Kita mesen dulu mending Karena ini semua dimasak dulu Jadi modelnya gak tersedia Yang udah matang Tapi dimasak dulu Dan itu istimewanya Kenapa? Karena dia seger kan Baru panas Masih panas gitu-gitu ya Kita cobain Ini dia Rahang tuna Gede banget guys Nih lihat guys Ini rahangnya nih Apa kabar ikan Awas itunya ya Badannya Rahang tuna merupakan Salah satu bagian tubuh ikan tuna Yang terletak di bagian belakang kepala Dekat ingsang Kalau di Jepang Rahang tuna dikenal sebagai Leher dari ikan tuna Atau sering disebut Kama Kama berarti sabit Karena bentuk leher Atau rahang tuna ini Seperti sabit Atau bulan sabit Sebelum dibakar Rahang tuna yang baru keluar Dari freezer Kemudian ditowing Atau dicairkan esnya Dengan menggunakan air mengalir Setelah proses towing Selanjutnya Rahang tuna Dikukus Agar bau amis hilang Dan tidak ada es Yang tersisa Dalam dagingnya Rahang tuna Kemudian diangkat Dan langsung dibakar Di atas arang Yang sudah disiapkan Wah Ngebulnya cakep ya Food lover Nah ini nih yang bikin aroma sedap food lover Campuran minyak sayur Dan bawang putih Yang dioles saat proses pembakaran Aromanya sedap banget Udah cuci tangan Jangan lupa Ini kita Biasanya gini katanya Langsung disirap gini Oke Kasih jeruk ya Cakep Oke Berbicara makanan manado Pasti tidak lepas Dari sambal Yang satu ini Ya betul Sambal dabu-dabu Dabu-dabu terbuat dari irisan Cabai Bawang merah Tomat hijau Tomat merah Perasan lemon cuy Dan yang terakhir Dicampur dengan minyak sayur Proses pembuatan sambal dabu-dabu Tidak perlu dimasak ya food lover Jadi memang sensasi sambalnya itu pedas Dan segar banget Selain dengan sambal dabu-dabu Menyantap rahang tuna bakar Dan tuna belly bakar Juga bisa ditemani dengan sambal bakar Yang super pedas dan gurih Mantap Jadi mostly kan kalau ikan Kan dia kan namisnya kenceng banget ya Ini kita masih bisa ngerasain namisnya memang Tapi tipis banget Dia kalah sama ini ya Sama sambal Jadi nutup banget Kita boleh ngomong rahang tuna Tapi di rahang itu dagingnya full banget Gede banget Biasanya kan kalau daging bagian-bagian Kayak bagian ini Saya belum kirain dari awal tadi Itu kan kayak keras gitu ya Tapi ternyata lembut banget Ini prosesnya yang bagus Dan ikannya yang kualitas satu ya Jadi si rahang tuna ini Benar-benar kualitas Daging yang ada di bagian rahangnya ini juga Cakep banget lembut ya Lempuk banget Sama sekali gak keras Kita harus mainkan dengan bumbunya Biar lebih pecah Oke kita geser ke belly-nya Belly atau perut tuna Merupakan daging yang terletak Di sisi bagian bawah tubuh ikan tuna Bagian ini berupa daging tebal yang lembut tanpa duri Untuk proses memasaknya Tuna belly dicuci dan ditowing terlebih dahulu Selanjutnya direndam pada air yang telah dicampur dengan lemon cuy Untuk menghilangkan hamis dan es yang tertinggal Setelah beberapa saat direndam Tuna belly siap untuk dibakar Tidak lupa diolesi minyak bawang putih ya Biar makin gurih Yummy Ini lihat Cakep kan Nah kalau belly-nya ini memang kita lebih ini ya Bisa menikmati daging yang lembut gitu ya Dia mix ada fatnya sedikit ya Jadi tidak ada empuk-empuknya gitu Tapi tetap dagingnya ini sempurna banget Jadi memang kalau kualitas ekspor Tidak perlu diragukan ya Juara Mumtaz Oke food lover Jangan kemana-mana dulu Kita akan cari kuliner ngebul lainnya ya Mumtaz Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Si